Ya baik kita lanjutkan Tadi kita sudah membahas tentang koordinat Ekuator Kemudian koordinat horizon Yang ketiga ini Koordinat Ekliptika Saya sering menyampaikan koordinat ekliptika Ini ketika kita bicara tentang koordinat ekliptika Dalam pembahasan istimak Misalnya kita akan Kemudian menemukan Bujur ekliptika suatu benda langit Dalam hal ini bujur ekliptika matahari Ataupun bujur ekliptika Bulan Kenapa? Karena dalam masalah istimak Yang dimaksud istimak itu Ibaratun an istimak Inayiren Atau Ungkapan atau terminologi ketika Antara matahari dan bulan itu kumpul Istimak kumpul Atau berada pada satu Garis bujur yang sama Nanti kita akan dapat ilustrasi Terjadinya istimak itu gimana Maksudnya garis bujur yang sama itu seperti apa Dalam persoalan ini selain ada abscis yang berupa bujur itu nanti ada ordinat yang berupa lintang ekliptika Besar kecilnya lintang ekliptika ini kalau dalam perhitungan epimeris itu biasanya dipakai untuk indikator terjadinya gerhana Ketika nilai lintang ekliptiknya itu mendekati 0 maka besar kemungkinan nanti akan terjadi gerhana Baik gerhana matahari atau gerhana bulan itu tentang lintang ekliptika, maka kita perlu paham kata koordinat ekliptika itu seperti apa pertama kita coba analisis dengan 6 hal tadi, koordinat ekliptika ini lingkaran dasar utamanya tentu lingkaran lingkaran ekliptika ini lingkaran ekliptika, ini lingkaran dasarnya kemudian lingkaran dasar kedua ini lingkaran dasar keduanya ini terlalu lingkaran dasar utama kemudian ini lingkaran dasar kedua kemudian setelah lingkaran dasar utama kemudian lingkaran dasar kedua berikutnya apa? kutub kutubnya diameter yang tidak lurus ini ini kutub ekliptika utara ini kutub ekliptika selatan atau ada yang mengatakan kutub utara ekliptika ada kutub selatan ekliptika ada yang mengatakan seperti itu ini untuk kutubnya kemudian berikutnya yang keempat titik asal titik asal ini antara koordinat ekliptika dan koordinat ekuator itu punya titik asal yang sama apa titik asalnya? aries untuk menggambarkan aries ini tarlah ini lingkaran ekliptika menggambarkan e-aries maka kita perlu lingkaran yang memotong lingkaran ekliptika ini dengan sudut 2-3 setengah derajat maka seperti ini perpotongan antara keduanya tarlah disini ini adalah titik aries titik aries ini titik aries disini kalau ini lingkaran ekliptika ini lingkaran lingkaran apa? ekuator udah kemudian yang kelima ini titik asal kemudian absis yang keenam ordinat absis ini nilai yang dihitung dari titik asal sepanjang lingkaran dasar utama berarti dari sini ke sini semisal bintangnya disini semisal maka nilai absisnya dari sini ke sini kemudian ini ke sini kalau ini ke sini kan 90 derajat berarti ini ke sini semisal 45 derajat ini nilai absisnya nilai absis atau sama dengan dalam hal ini bujur ekliptika bujur ekliptika jadi ini bujur ekliptikanya bujur ekliptika kemudian yang kedua ordinat ordinat ini nilai yang dihitung dari lingkaran dasar utama menuju kutub kutubnya kan ini lingkaran dasar utama yang disini maka dari sini dihitung ke sini menuju ini ini sampai bintangnya ini berapa derajat kalau ini tadi 23 derajat disini ini semisal 20 derajat ini nilai lintangnya lintang ekliptika kalau sampai 20 derajat berarti ini bukan matahari karena lintang ekliptikanya matahari sangat sedikit ini semisal bintang yang lain ini lintang ekliptikanya ini bujur ekliptikanya bisa difahami ya yang perlu sampai difahami minimal itu bujur ekliptikanya tahu lintang ekliptikanya tahu jadi saya ulangi dalam koordinat ekliptika ini pertama lingkaran dasar utamanya lingkaran ekliptika kemudian lingkaran dasar keduanya lingkaran yang tidak lurus dengan lingkaran ekliptika kemudian yang ketiga kutub diameternya ini tidak lurus dengan lingkaran dasar utama ada kutub ekliptika utara kutub ekliptika selatan tak ada yang mengatakan kutub utara ekliptika kutub selatan ekliptika kemudian titik asal untuk menggambar titik asal kita butuh satu lingkaran lagi yakni lingkaran ekwator sehingga titik potongnya ini inilah titik arias yang menjadi titik asal perhitungan koordinat dalam koordinat ekliptika setelah itu kemudian ada absis absis ini nilai yang dihitung dari titik asal sepanjang lingkaran utama dalam persoalan koordinat ekliptika ini nilai absis itu adalah bujur ekliptika kalau benda langitnya disini bujur ekliptikanya 45 kalau pas disini semisal diatas sini atau di sini semisal pas di titik baliknya maka nilainya ini 0 derajat sini sini 180 sini 270 sini 90 kan gitu ini nilai bujurnya jadi bujur ekliptikanya seperti itu kemudian lintang ekliptikanya dari lingkaran dasar utama ini ke atas atau ke bawah kalau ke atas menuju kutub ekliptika utara maka nilainya positif kalau ke bawah negatif nah itu nilai lintang ekliptikanya kalau semisal posisinya disini bintangnya dihitung dari sini ke sini sampai ke arah kutub berapa oh sini main 2 derajat kembali ke persoalan awal tadi yang dimaksud istimewa itu yang seperti apa yang dimaksud istimewa di sini dalam pembahasan istimewa definisi istimewa itu ketika matahari dan bulan berada pada satu garis bujur nilai bujur ekliptikanya sama artinya semisal ini matahari semisal disini posisinya di bujur ekliptika 45 derajat bulan itu posisinya juga di bujur sini di garis bujur ini itu yang kemudian dimaksud dengan istimewa bisa dipahami jadi semisal ini kan bujur 45 derajat semisal matahari disini posisinya di bujur ekliptika 45 derajat disini maka yang dimaksud istimewa itu ketika bulan nilai bujurnya juga sama dengan matahari berarti berada pada satu garis bujur ini bujur yang sama bujur ekliptika yang sama ini yang dimaksud dengan istima nah nilai lintang ekliptika matahari itu tidak banyak maksimum itu berapa derajat itu nanti bisa dilihat lagi kalau sampai amati data lintang ekliptika di matahari di epimeris itu dinamikanya tidak terlalu panjang tidak terlalu jauh rentangnya matahari itu posisi lintangnya itu di kisaran sini mendekati nol ketika matahari disini bulan disini di satu garis bujur yang sama namanya istima nah ketika bulan dan matahari lintangnya juga sama misal atau paling tidak mendekati berarti matahari disini bulan juga disini kita yang di bumi berada disini ini kalau gambar dua dimensi nanti keduanya akan berada pada satu titik tapi kalau digambar tiga dimensi maka antara matahari dan bulan keduanya saling ada salah satu dari mereka yang menutupi pandangan kita dari mereka karena dekat yang lebih dekat bulan maka bulan akan menutupi mata hari terjadilah gerhana gerhana matahari gerhana matahari itu ketika matahari dan bulan ini lintang ekliptikanya sama atau minimal itu selisihnya tidak jauh beda bujurnya pasti sama lintangnya kenapa tidak setiap kali istimak itu terjadi gerhana gerhana matahari karena tadi bujurnya boleh saja sama tapi lintangnya berbeda satu matahari disini bulan lintangnya sini bulan lintangnya sini bulan lintangnya sini lintangnya sini itulah yang kemudian tidak setiap kali istimak itu terjadi gerhana matahari bisa dipahami? ini tentang istimak satu lagi selain istimak apa? istikbal istikbal atau oposisi kalau istimak itu antara matahari dan bulan berada pada satu garis bujur tapi kalau istikbal antara matahari dan bulan itu nilai bujurnya selisih 180 derajat sehingga kita di bumi disini semisal matahari posisinya disini dibujur 45 derajat yang dimaksud istikbal itu ketika bulan posisinya disini nilai bujurnya 225 derajat ketika bulan disini kita bumi disini matahari disini posisinya ada selisih 180 derajat pada saat ilah terjadi istikbal kita bumi disini matahari disini ini karena di sudut di dua dimensi kalau tiga dimensi semisal ini bumi ini matahari bulan pas disini agak naik sedikit nilai lintangnya agak naik nilai lintangnya semisal agak naik disini maka ketika nilai lintangnya agak naik disini masih ada sinar matahari yang dipantulkan oleh bulan kita bumi disini sinar matahari disini nyampak disini sehingga kita di bumi akan melihat bulan itu sebagai bulan purnama ini ketika lintang bulan ini tidak pas 0 derajat atau tidak berhimpit ada selisihnya entah lintangnya plus atau minus tapi ketika lintang bulan itu berada pada satu bidang dengan bumi dan matahari disini semisal yang biasanya bulan dapat cahaya matahari akan tertutup oleh akan tertutup oleh bumi sehingga yang biasanya bulan itu tampak akan karena tertutup cahaya matahari cahaya dari matahari tertutup oleh bumi maka nanti bulan tidak akan mendapatkan cahaya dan terjadilah gerana bulan terjadilah gerana gerana bulan jadi gerana bulan terjadi ketika nilai lintang bulan ini pun sedikit mendekati lingkaran ekliptika itu sehingga antara matahari bumi dan bulan ini seolah itu berada pada satu bidang penjelasannya juga sama kenapa tidak setiap kali istikbal terjadi gerana bulan karena ini lintang bulan nanti akan naik turun ketika pas bulan pas bidang atau lintangnya minim maka nanti akan terjadi gerana bulan tapi kalau lintangnya naik atau turun maka tidak terjadi gerana bulan faham? ini bagaimana kita memahami dari gambar saja ini kita bisa memahami fenomena-fenomena astronomi itu tadi itu kaitannya sama posisi di sini konjungsi istikbal sehingga nanti rumusnya pun juga berakar dari logika ini kalau dalam jenmius setelah diketahui bujur matahari atau bulan baru kemudian ditentukan nilai deklinasinya bujurnya ini gitu kan deklinasi itu kan ini lingkaran ekwatornya berarti kalau bujur ini kalau deklinasi ini kutubnya kutub langit utaranya ini misal kutub langit selatanya posisi mataharinya di sini dari lingkaran ekwator ini dihitung ke sini berapa? ini kan deklinasi ini nilai bujurnya ada nilai bujur deklinasi yang dicari di sini ini bujurnya ini deklinasi yang dicari di sini kemudian ini nilai asensio rektanya kemudian nanti ada satu lagi sudut waktu sehingga semuanya nanti akan saling terkait dan kalau dalam satu gambar segitiga nanti dari situ nanti rumus-rumus dalam segitiga bola bisa diimplementasikan itu kaitannya nanti di situ ya bertahap ini minimal saya faham dulu tadi itu posisi itu koordinat ekwator ekliptika horizon posisinya dimana kemudian bisa menjelaskan istimaknya itu terjadi itu posisi seperti apa kemudian istikbal atau oposisi terjadi seperti apa ini gambarannya seperti ini sampai sini ada yang ditanyakan selamat menikmati selamat menikmati